Kamu jangan sakitin mama, karena umur mama nggak panjang. Karena saya punya kanak kavan sendiri, saya punya kuburan sendiri. Udah disiapkan sendiri, bunda? Iya, saya punya sendiri. Dorje Gamalama berpesan jika berpulang, nanti mandikan saya sebagai perempuan. Kondisi artis senior Dorje Gamalama sempat dikabarkan drop hingga dilarikan ke rumah sakit. Dorje Gamalama dikabarkan menderita diabetes yang sudah menjalar ke organ-organ lain seperti ginjal, jantung, hingga saraf. Bahkan, Dorje Gamalama sempat meminta bantuan Megawati dan Presiden Joko Widodo untuk membiayai pengobatannya. Setelah viralnya permintaan Dorje Gamalama pada Megawati, kini artis senior tersebut mengaku sudah menerima bantuan dari mantan Presiden RI kelima itu. Sambil berbaring di atas kasur, Dorje mengucapkan rasa terima kasihnya pada Megawati. Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, yang telah memberikan sumbangan kepada saya, ucap Dorje Gamalama dalam sesi curhat bersama Denny Sumargo. Dorje mengatakan pernah berpesan pada anak-anaknya untuk tidak menyakitinya. Saya juga bilang sama anak-anak, jangan sakiti mama, umur mama gak panjang, kata Dorje Gamalama. Di sisi lain, Dorje juga mengaku sudah menyiapkan kain kafan dan kuburannya sendiri. Selain itu, Dorje berpesan jika dirinya berpulang nanti, tolong dimandikan sebagaimana dirinya sekarang. After operation, saya perempuan, ya saya punya kelamin perempuan, mandikan saya dengan pakaian perempuan, sebagai seorang wanita. Kata Dorje Gamalama, dikutip dari kanal Youtube Denny Sumargo. Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Dorje Gamalama akui sudah punya firasat tak berumur panjang. Beri pesan ini pada sang anak. Pasca dilarikan ke rumah sakit sekitar 4 bulan lalu. Kondisi Dorje Gamalama belum pulih seperti sedia kalah. Dorje Gamalama saat ini diketahui belum bisa berjalan hingga harus bergerak dengan bantuan kursi roda. Selain tidak bisa berjalan, Pasca mengalami sakit tubuh Dorje Gamalama juga terlihat kurus. Di tengah kondisinya yang belum juga membaik, Dorje Gamalama pun sudah menyiapkan skenario terburuk. Diungkap Dorje Gamalama, dia sudah memberitahukan sang anak bahwa umurnya tidak akan panjang. Untuk itu, pelawak senior berusia 58 tahun tersebut memberikan pesan untuk sang anak agar tidak menyakitinya. Dorje rupanya juga telah menyiapkan kain kafan dan juga liang lahat sebagai persiapan jika dia berpulang nanti. Saya kan punya kain kafan sendiri. Saya punya kuburan sendiri, ucapnya. Sebagai informasi, Dorje Gamalama sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dia tidak bisa berjalan seperti sekarang ini. Pelawak senior yang belum lama ini viral karena meminta bantuan Presiden Jokowi dan Megawati itu diketahui mengidap penyakit diabetes.